Menunya dan apa sih ini apa pastel atau apa nanti diterangin sama mbaknya Gimana mbak ini apa? Jadi ini menu baru kita, namanya Jalan Kote Jalan Kote itu memang mirip pastel tapi sebenarnya itu makanan khas dari Makassar Asli Makassar nih? Asli Makassar Bismillahirrahmanirrahim Iya karena ada ininya ya? Iya yang membedakan itu adalah bumbu di dalamnya sama sambalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya kamu semua? Semoga selalu sehat ya Ketemu kembali dengan TST nih TST pada hari ini, hari Kamis biasanya TST libur nih Sekarang TST mau jalan-jalan Mau makan siang di Koali Koali adalah salah satu restoran Indonesia yang sangat terkenal Dan itu biasanya dikunjungi oleh para artis Indonesia Dan juga oleh pejabat-pejabat Indonesia Seperti apa suasana di restoran dan makanan apa aja yang bisa kita temui di sana Kita ikutin perjalanan TST ke Koali ya Sekarang posisinya TST sedang berada di Kabatas Jadi kita mau ke Koalinya pakai tramway Jadi salah satu alat transportasi yang mudah untuk mencapai Koali itu dengan tramway Jadi ada alat transportasi namanya tramway Tramway itu antara Kabatas dan Kabatas dan terakhirnya di Bagzalar Jadi kita akan naik Kabatas nih Kita di bank di ujungnya banget nih di Kabatas Kita nanti turun di Tophane Jadi cuma dua durak aja Kita akan lihat suasananya di tramway Tramway adalah transportasi yang sangat diminati Karena selain cepat prosesnya juga aman Juga bagus Jadi alat transportasi yang ada di Tuki itu semuanya bersih Bagus juga Jadi kebanyakan warga Tuki itu dibanyak memperkenalkan alat transportasi umum Yuk kita mainkan Misalkan memperkenalkan alat transportasi kayak Metro Bus Tramway Marmarai Atau Eh ya seperti tramway sekarang Misalkan salah arah nih Jadi harus rajin-rajin ngeliat Rute Di atas pintu Masuk atau keluar Misalkan ada tertulis Misalkan kita naik Salah jurusan nih Kan kadang ada Bazelar atau Kabatas Karena kita tidak tahu jurusan Biasanya salah Nah jangan panik Tapi jangan keluar dari pintu Tinggal turun Pindah tempat gitu Jadi gak usah harus keluar Masuk pagi Gak usah Tinggal turun dari kereta itu Kemudian ganti ke kereta sebelumnya Ya Jadi jangan keluar Kalau keluar jadi bayar lagi Nah sekarang TST udah nyampe ke Resto Kuali yang baru Karena sebetulnya Burunya ada di bawah Dan TST udah pernah menayangkan Ada di Linknya di atas kanan ini ya Kita pernah mereview Tentang restoran Kuali Nah sekarang Ini restorannya udah gede Udah keren banget Yuk kita ikutin ke dalam Ayo masuk Oh Aku Aku Tidak Aku Terima kasih. dan sekarang tampilannya koali itu jauh banget bagus banget, keren aja dan sekarang kita bisa melihat langsung bagaimana setnya itu dan ini bener-bener restoran kekinian yang Indonesia banget, Kang Padil selalu sukses membawa nama harum Indonesia di Turki khususnya dan kita semua bangga sebagai wabaya sukses terus kan, jaga kesehatan ternyata minuman ini itu ada jahenya, ada lemonnya juga ada sodanya jadi ini rame-rame Pansen disebutnya si cantik jadi menyenangkan nah ini sekarang tehnya, kita coba ini adalah teh hijau dan Kang Padil ini ternyata buka restoran yang ketiga dan lokasinya ada di Kadigui jadi TST nanti mencari waktu untuk on the way kesana juga Kang Padil diantos ya, TST mau kesana nah inilah pesanan yang TST pesan menunya dan apa sih ini apa pastel atau apa nanti diterangin sama mbaknya gimana mbak ini apa jadi ini menu baru kita namanya Jalan Kote Jalan Kote itu memang mirip pastel tapi sebenarnya itu makanan khas dari Makassar Asli Makassar nih Asli Makassar Bismillahirrahmanirrahim iya kan ada ininya ya iya yang membedakan itu adalah bumbu di dalamnya sama sambalnya iya bener iya kan itu mantep wajib dicoba terus apa lagi mbak yang ini tempe menuan seperti biasa favorit dari teman-teman disini semua dan yang ini ada ayam goreng kremas ayam goreng kremas terus ini apa minumnya jangan lupa minumnya ini spesial dari Kuali namanya si cantik jadi ada sensasi pedasnya dari jahenya iya kan bener terus ada manisnya dari selai stroberinya oh patesan dikirakan aku tadi gula enak banget semanis yang ini ya yang menyajikan ya yang ngeranginnya manis banget mbak siapa mbak? Rona makasih banyak loh mbak salam buat Kang Padir dan teman-teman yang lain semoga selalu sukses dan Indonesia semakin mendungit iya amin makasih ya makasih ya teh udah datang iya sama-sama terima kasih banyak sama-sama makasih saya mau menikmati makan siang dulu di Kuali jadi untuk kalian semuanya saya sudah nyobain nih bener-bener enak banget Indonesian banget rasanya dan banyak banget artis-artis Indonesia seperti Gen Halilinta Deher Mansa ke Atta Awalnya kemudian Pasang Ungu baru kemarin dari sini pokoknya semua artis-artis datang ke sini kemudian Juragan 99 hampir semua artis Indonesia yang datang ke Istanbul pasti mampir ke Kuali tentunya kalian pun kita tunggu di Kuali makan dulu ya guys di Kuali Bagaimana perasaannya setelah masakannya bisa dicicipi oleh para artis gimana perasaannya? Alhamdulillah Alhamdulillah ini yang bisa dijelasin kita juga di sini bangga karena bareng Kuali ini kita mempromosikan masakan-masakan Indonesia ya ketika ada para artis ke sini juga itu jadi nilai plus buat kita ya ya udah ya senang aja sih mbak terus kemahatah Kang Fadil nanti kemahatah Bosnya kemahatah bager? Masya Allah bager pisang dari nyangki oke tiasa penang sekarang Kang Fadil dimana Kang Fadil kan turunan Sunda oke ya itu sukses terus semoga makanannya tambah Indonesia semakin pendunia jadi dari mana tuh Akang? di Taman Sari Bandung ya? nggak usah bisa ngetek hatinya Mas dari mana? Jawa Timur Jawa Timur ini kan perasaannya bangga tuh makanannya ternyata dimakan semua para artis bangga besar? bangga besar? alhamdulillah gitu sehat-sehat terus ya Pola Yassin subscribe Tete Sari Turki Tong Hilaf pokoknya jangan lupa subscribe komen dan like Tong Hilafnya selamat menikmati selamat menikmati nasih hmm selamat menikmati selamat menikmati